selamat menikmati atau reanimasi atau prinsip sebuah prinsip animasi yaitu yang dikenal dengan squash and stretch dimana sebuah distorsi terhadap bentuk suatu benda yang diakibatkan karena adanya pengaruh force atau momentum yaitu benda akan menjadi squash ketika ditekan oleh sebuah gaya dan kemudian benda akan stretch stretch ketika ditarik oleh sebuah gaya itulah review singkat dari saya langsung saja kita mulai disini kita akan menganimasikan sebuah bola tentunya yaitu menjalankan bola atau 2 langsung saja kita mulai tekan S pada pen plane kemudian kita atur kamera saya mengubah vokal line kamera menjadi 15 15 15.000 ya disini akan seperti ini kita atur kamera sehingga lupa kemudian kemudian tekan 1 atau view front kemudian seleksi bola tambahkan tambahkan mbt yaitu plane axis pada tampilannya oh disini maaf kita atur dulu tekan save as dan kemudian curtain share tambahkan mbt plane axis kemudian kita tarik kebawah sehingga agak terlihat ya kita seleksi ketiga-tiganya mulai dari etik modifier tadi kemudian nomor 2 bola nomor 3 adalah empathy tadi kemudian tekan ctrl p pada keyboard pilih object set current to object oke ini akan terlihat wah bahwa lighting dan bola tadi cube cube tadi ini mengikuti gerak plane axis oke kemudian dimulai dari frame 1 ya kita tarik sini pocok oke kita lebar frame nya plane nya pilih pilih solid pilih solid menambahkan bola kemudian kita ganti objek menjadi view menjadi view camera oke 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 kita atur kamera oke 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 masih dalam pengaturan kamera ada yang di dalam pengaturan selamat menikmati oke kemudian kita seleksi plane axis kita tekan I pada keyboard kemudian kemudian kita pilih location karena kita menggerakkan pada hanya menggerakkan pada lokasi disini ada rotate rotation untuk merotasi kemudian di scaling untuk scale scale object oke sudah ya kita ganti tampilan menjadi animasi animation oke pilih front untuk depan kemudian kita pilih mirror frame pada frame ke 100 ya kita tarik disini kemudian kita tekan I ada keyboard tombol I kita pilih location lagi disini terlihat maulah sudah mantul-mantul terlalu cepat ya mungkin kita tarik lagi itu pada drop sheet kita pilih pada frame 100 disini dia ini dia ini ini berlantikan G kita pindah sampai 200 oke sesuai cepat lambatnya sebuah bola itu sesuai itu ada prinsip sendiri yaitu timing dan spacing oke tapi disini saya tidak akan menjelaskannya kita cukup mengamati sebelum membuatnya yaitu kita memprediksi mengamati mengira-ngira berapa sih spacing dan time dan spacing bola saat memantul saat berjalan dan memantul kemudian kita atur pada grab editor kita pilih lokasi x saja karena disini dia bergerak pada pada dasarnya dia bergerak pada sumbu x jadi sumbu z dan y y kita hapus kita hapus oke disini kita melihat sebuah grafik kita atur ya pilih key kemudian interpolation mode pilih linear maaf oke kita pilih linear oke seperti ini kemudian kita pilih channel kita pilih exploration mode extrapolation mode kemudian kita pilih linear extrapolation oke kita ubah frame diakhiri dengan sampai frame sampai frame 150 50 ya kita atur lagi kita pilih view camera kita coba lihat kita atur kameranya oke yang menurut saya sedap cukup ya pas kemudian 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 Oke. Kemudian kita buat rotasi. Kita buat bola berotasi ketika dia berjalan dan memantul. Kita hidden dulu ya, grafik yang sudah ada kita hidden dulu pada bola. Dan kita mencoba rotasi ketika tekan I pada keyboard, kemudian kita pilih rotation. Kemudian kita geser sedikit pada frame 47, kita rotasi arah sumbu Y menjadi 90 derajat. Oke. Kemudian dengan I lagi, kita pilih rotation. Di sini terlihat, karena berotasi pada sumbu Y, berputar pada sumbu Y, kita hapus sumbu X dan Z, sehingga menyisakan sumbu Y. Oke, kita lakukan sama seperti pada cara sebelumnya, yaitu tekan, kita pilih key, interpolation, kita pilih linear. Kemudian kita pilih channel. Sama seperti tadi, ketika bola dijalankan, dia akan berputar. Kita coba view dari kamera. Kita jalankan. Selesai animasi bonjimbo. Mungkin Anda bisa belajarinya secara detail lagi ya, dengan mengenal prinsip-prinsip animasi. Di antaranya, swash on street, dan 12 prinsip lainnya. Itu adalah prinsip dasar, di mana kita harus mempunyai, mempelajarinya, karena itu adalah dasar animasi sendiri. Kita pilih render, kita pilih render ya, sehingga kita mau render. Saya buat sebuah tampilan. Mungkin render sederhana ya, kita ubah dulu pada default. Kita pilih kamera. Pilih pada, kita pilih output menjadi movie, H.254. Sebenarnya untuk render, mungkin Anda bisa memilih format gambar, yaitu PNG. Kemudian Anda, 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 meralih pada Premiere. Itu lebih, lebih efisien. Dan kemudian lebih gampang untuk merender, sehingga tidak membeban-beratkan laptop Anda atau komputer Anda. Kita pilih, H.264. Kemudian, besetnya, 1.280. 7.20. Kita berikan environment lighting, dan indirect lighting. Kita perkecil energinya. Kita kasih 60. Di sini, 700. Kita coba, kita lihat, image. Jangan lupa cahayanya ya. Karena, cahaya itu sangat penting ya. Dalam, pembuat animasi. Dari segi, setting dan environment-nya, dan lighting, dan shadow. selamat menikmati kita tambahkan miss sehingga terlihat kabur kita berikan sekitar 100 ya kita lihat apa yang terjadi set kabur kita ubah paper scan nya menjadi putih kita lihat selamat menikmati dan anda tinggal merender ya kita pindah dulu outputnya disini saya memberikan semua outputan pada ini ya outputan saya berikan disini ya tidak saya kasih di luar saja tambahkan di keteri baru launching mall final oke oke disini kemudian kita tinggal menekan kita tinggal kita tinggal render ya disini sini akan render render animation ya maaf ya disini hanya dia dia merender sepanjang frame yang yang telah ditentukan ya kita lama bisa dilihat dari hasilnya bisa langsung dilihat ya final dia hasil akhir dari animasi tadi boncing ball ya sekian dari tutorial saya bila ada kesalahan ataupun ucapan yang mungkin tidak berkenan dari anda saya minta maaf sebesar-besarnya dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati